Intro Biaya haji 2023 Kementerian Agama Balikpapan tunggu keputusan pusat Jumlah penduduk miskin di kota Bontang mencapai 8.000 jiwa Intro Selamat sore saudara, Kalimantan Timur hari ini kembali hadirnya Pak Anda Edisi Sabtu 28 Januari 2023 Bersama saya Dimposinaga Dan saya Aisy Gunadi Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Kita awal informasi hari ini saudara Kementerian Agama Kota Balikpapan masih menunggu keputusan resmi Dari Kementerian Agama Republik Indonesia Beri hal kenaikan biaya ibadah haji di tahun 2023 Jika nanti ada penyesuaian biaya ibadah haji Kemana Kota Balikpapan akan langsung menyesuaikannya Dan memberi informasi kepada para jemaah jalon haji di Kota Balikpapan Kementerian Agama Republik Indonesia telah membahas kenaikan biaya ibadah haji Yang diwacanakan sebesar 69 juta rupiah Kepala Kantor Agama Kemenang Kota Balikpapan, Johan Marpaung Mengatakan hingga saat ini Kemenang Balikpapan belum menerima informasi Mengenai adanya penyesuaian biaya ibadah haji tahun 2023 Kemenang Kota Balikpapan akan mengikuti keputusan Kemenang Pusat Jika nantinya diputuskan ada kenaikan biaya Ataupun tidak ada kenaikan biaya ibadah haji di tahun 2023 Terkait dengan biaya perjalanan ibadah haji Kita masih menunggu keputusan ketetapan dari pemerintah pusat Dalam hal ini Kementerian Agama nanti Dan sudah dilakukan pembahasan-pembahasan Tapi belum ada, pasti ya Masyarakat harus sabar gitu Untuk menunggu Kita berdoa lah, mudah-mudahan Tidak ada terjadi kenaikan kan begitu Kita berdoa lah Artinya sampai detik ini Pak Masih harga yang lama Pak ya? Sampai saat ini masih belum ada Keputusan apakah dengan harga yang lama atau bagaimana Karena setiap tahun harus ada pemberitahuan Berapa sih Pak Kalau berkaca dari tahun lalu Pak Biaya haji Pak? Sekitar 41 ya 1 juta gitu Pak, ketika nantinya akan ada keputusan Menaikan harga ibadah haji Pak Apakah kota Balipapan akan menyesuaikan Atau seperti apa Pak? Oh ya Kita nanti tetap akan mengamankan kebijakan pusat Karena memang terkonsentrasi ya Seluruh kebijakan itu dari Pemerintah pusat Saat ini ada 530 jemaah calon haji Yang masuk daftar berangkat di tahun 2023 Dan seluruh jemaah itu telah melunasi Biaya ibadah haji sebesar 41 juta rupiah Namun jika nantinya akan ada penyesuaian Maka kemenang akan langsung memberi informasi Penambahan biaya ibadah haji tahun 2023 Andrea Prianto dari Balipapan melaporkan Jumlah penduduk miskin di kota Bontang Mencapai 8.390 jiwa di tahun 2022 Wali kota Bontang Basri Rase menargetkan Angka kemiskinan di tahun 2023 Dapat turun hingga 3 persen Presentase angka kemiskinan di kota Bontang Mulai mengalami penurunan di tahun 2022 Meski demikian Angka penurunan tidak terlalu signifikan Badan pusat statistik BPS kota Bontang Merilis angka kemiskinan di tahun 2022 Mencapai 4,54 persen Atau 0,08 persen Artinya Pada tahun 2022 Di kota Bontang terdapat 8.390 warga miskin Sedangkan jumlah warga miskin pada tahun 2021 Sebanyak 8.410 orang Atau 4,62 persen Terjadi penurunan sebanyak 20 jiwa Wali kota Bontang Basri Rase mengatakan Meski angka kemiskinan turun 0,02 persen Hal itu patut disyukuri Pasalnya untuk mengatasi masalah kemiskinan Bukanlah hal yang mudah Rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin Terhadap garis kemiskinan mengalami penurunan Dibandingkan tahun sebelumnya Hal ini tercermin dari Indeks kedalaman kemiskinan Kota Bontang pada tahun 2021 Sebesar 0,47 Turun sebesar 0,10 poin Pada tahun 2022 Menjadi 0,37 Ketimpangan pengeluaran Di antara penduduk miskin Di kota Bontang tercatat menyempit Yang diindikasikan adanya Penurunan indeks keparahan kemiskinan Pada tahun 2022 Angka penurunan indeks keparahan kemiskinan Kota Bontang sebesar 0,05 Atau mengalami penurunan 0,03 poin Dibandingkan Padaan tahun 2021 Sebesar 0,08 Pengaruh turunnya angka kemiskinan disebabkan meningkatnya Keliat ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 Selain itu, angka pengangguran di Bontang diperakhirkan Yang turut mengalami penurunan Sebenarnya saat sekarang ini Untuk memulai kemiskinan Dan berkata dengan sebuah Masa di mana kita harus Memulai interaksi Pada kegiatan-kegiatan Yang sifatnya Untuk melakukan Semua kegiatan-kegiatan Dan miskin Bila sampai sekarang ini Belum putas-putas Bahkan di Penyebab penyedip sendiri Ada di Top 10 Di jenis sekarang ini Sekarang memandai Perdekatan yang Lebih berdasar Di tahun 2023 Wali Kota Bontang Menargetkan angka Kemiskinan Disa turun Sebanyak 3% Pos anggaran pun Telah disiapkan Di masing-masing instansi Seperti bidang pendidikan Sosial Kesehatan Dan sebagainya Untuk mengentas Masalah kemiskinan Rusdiana Dari Kota Bontang Melaporkan Saudara Jalan MT Haryono Kota Balikpapan Ditutup Selama 15 hari ke depan Penutupan jalan itu Dilakukan karena Adanya perbaikan Drainase Di Jalan MT Haryono Masyarakat diimbau Untuk mengambil Jalur alternatif Agar tidak Menimbulkan Kemacetan Satlantas Foresta Balikpapan Bersama Dinas Perhubungan Dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Melakukan penutupan Jalan di kawasan MT Haryono Atau tepatnya Di depan Global Sport Sejak Jumat Malam Hingga 15 hari ke depan Kasat lantas Foresta Balikpapan Kompol Ropiani Mengatakan Penutupan ini Berdasarkan Hasil rapat bersama Yang dipimpin Sekretaris Di era Penutupan ini Dilakukan agar Kontraktor Pekerja Bisa melakukan Pemasangan Box Calvert Dan melimbun Tanah secara Maksimal Dan cepat Dengan adanya Penutupan jalan ini Maka akan ada Rekayasa Lalu Lintas Dimana jalur Dari arah Rumah Sakit Kanujoso Jati Wibobo Akan dialihkan Ke arah Pol Dekal Tim Sementara arah Dari Simpang 4 Balikpapan Baru Hanya bisa sampai Depan Transmart Dan putar balik Dua hari Disosialisasikan Kemudian dicek Sarana-prasarana Oleh PU Yang tadi disebutkan Oleh Bapak Jadi setelah itu Baru kita Lakukan penutupan Rencana penutupan itu Kalau sudah semuanya Fik Itu hari Jumat Malam Ditutup Sehingga hari Sabtu Minggu kan Landai Nah jadi Masyarakat tidak Kaget Yang penting Dia sudah membaca Sosialisasi kita Dari media sosial Kemudian dari Kemento Kan gitu Jadi semuanya Kita sosialisasikan dulu Terkait adanya penutupan Jalan secara total Jajaran Satlantas Dan Nishub Telah melakukan Sosialisasi Ke berbagai media Sehingga masyarakat Lisa mengambil Jalur alternatif Dan tidak menimbulkan Kemacetan Andri Aprianto Dari Balikpapan Melaporkan Polresta Bulungan Akan melakukan Pemetaan Sebagai bentuk Penindakan Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Kecamatan Sekatak Hal itu Dilakukan Untuk Mengurai Permasalahan Yang ada Di lokasi Tambang Emas Itu Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Hingga saat ini Masih Menyisakan Persoalan Pasalnya Selain Aktivitasnya Yang ilegal Juga Sering terjadi Kecelakaan Tanah Longsor Di area Tambang Yang menyebabkan Korban Jiwa Kapolresta Bulungan Kombes Pol Agus Nugraha Mengaku Baru Menjabat Sebagai Kapolresta Bulungan Sehingga Perlu Koordinasi Dengan Seluruh Pihak Dalam Menangani Persoalan Tambang Emas Ilegal Di Kecamatan Sekatak Selain Itu Pihaknya Juga Masih Melakukan Pemetaan Guna Mencari Akar Persoalan Di Lapangan Ia Menegaskan Jika memang Dari hasil Pematan Itu Ada Pelanggaran Hukum Ia Tidak Akan Segan Untuk Mengambil Tindakan Tegas Terhadap Kegiatan Ilegal Itu Bapak Sejauhnya Apakah Sudah Ada Pembicaraan Pas Awal Bapak Bapak Belum Lebih lanjut Agus Menyampaikan Persoalan Tambang Emas Ilegal Bukan Hanya Penindakan Hukum Saja Namun Lebih Kepada Dampak Sosial Yang Harus Diperhatikan Sehingga Perlu Pemetaan Terlebih Dahulu Muhammad Aras Dari Bulungan Melaporkan Tumpahan Minyak Akibat Kebakaran Gudang Penyimpanan Minyak Mencemari Perairan Kawasan Kelurahan Bontang Lestari Kondisi itu Dihawatirkan Akan Berdampak Pada Perubahan Ekosistem Di Perairan Setempat Gudang Gudang Penyimpanan Minyak Terbakar Beberapa Waktu Lalu Menyebabkan Pencumaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Di Pinggiran Laut DPRD Kota Bontang Pun Menerima Aduan Masyarakat Terkait Pencumaran Lingkungan Yang Mengakibatkan Banyak Ikan Mati Dan Dihawatirkan Dapat Mengakibatkan Perubahan Ekosistem Laut Menanggapi Hal itu Wali Kota Bontang Basri Rasa Menegaskan Terkait Di Lokasi Pencumaran Pemda Setempat Juga Telah Mengambil Sampel Air Maupun Lumpur Yang Tercemar Untuk Diteliti Di Laboratorium Pemkot Bontang Juga Telah Memasang Jaring Agar Tumpahan Minyak Tidak Sampai Kelaut Lepas Pemantauan Pun Terus Dilakukan Termasuk Kepada Petani Dan Layan Yang Terimbas Pencumaran Rustiana Dari Bontang Melaporkan Warga Kecamatan Kuaro Kaupaten Pasir Menyampaikan Keresahannya Ke Kepolisian Resor Pasir Terkait Keberadaan Anak Pang Yang Kerap Berkumpul Di Area Publik Warga Meminta Pihak Kepolisian Untuk Melakukan Tindakan Terhadap Keberadaan Anak Pang Itu Kepolisian Resor Pasir Kembali Menggelar Ngopi Bareng Obrolin Kam Tipmas Atau Ngobras Bersama Masyarakat Kecamatan Kuaro Kaupaten Pasir Warga Kecamatan Kuaro Kaupaten Pasir Menyampaikan Berbagai Keresahan Yang Dialami Warga Setempat Mengenai Kam Tipnas Salah Satunya Terkait Keberadaan Anak Pang Yang Meresahkan Dan Kerap Berkumpul Di Ruang Publik Kepala Polres Pasir AKBP KD Budi Yarta Mengatakan Keberadaan Anak Pang Itu Telah Meresahkan Warga Setempat Sehingga Pihak Kepolisian Akan Mengamankan Anak Pang Itu Untuk Diserahkan Kedina Sosial Sementara Itu Untuk Anak Anak Yang Berasal Dari Luar Kecamatan Kuaro Maupun Pasir Akan Dipulangkan Kedaerah Asalnya Ini Anak Generasi Muda Kalau Kita Biarkan Takutnya Salah Dan Kalau Sudah Menjadi Keresahan Masyarakat Saya Sampaikan Kepolis Diamankan Saja Di Kantor Diamankan Bukan Ditahan Ataupun Ditangkap Diamankan Kemudian Berkoordinasi Dengan Pihak Kecamatan Pihak Kita Kadang Departemen Sosial Nah Itu Nanti Ada Untuk Anak Khusus Anak Anak Yang Diluar Daripada Kecamatan Kuaro Ataupun Diluar Daripada Kabupaten Pasir Dia Akan Berkoordinasi Untuk Mengembalikan Anak Anak Tersebut Kedaerah Mereka Masing-masing Sekelompok Anak Pang Diantaranya Penanjang Pasir Utara Kalimantan Selatan Dan Daerah Lainnya Masurullah Ahmad Dari Pasir Melaporkan Ya saudara Dan Dimpos Semoga Kedepannya Perkumpulan Anak-anak Pang Ini Bisa Mendapatkan Bimbingan Yang Tepat Karena Langkah Baiknya Apabila Usia-usia Muda Ini Bisa Menjadi Ajang Untuk Berkreativitas Agar Bisa Menjadi Penerus Bangsa Yang Bisa Diandalkan Kita Juga Berharap Bahwa Ketika Nanti Mereka Dikembalikan Ke Keluarga Atau Kerabatnya Masing-masing Ini Boleh Dilakukan Pembinaan Lebih Lanjut Untuk Masa Depan Yang Lebih Cerah Informasi Lainnya Akan Kami Hadirkan Untuk Anda Usha Jeda Pariwara Berikut Tetaplah Bersama Kami Dalam Kalimantan Timur Hari Terima Kasih Anda Masih Bersama Kami Dalam Kalimantan Timur Hari Ini Informasi Selanjutnya Mengenai Malam Penganugrahan Akan Kami Hadirkan Untuk Anda Selengkapnya Dalam Segmen Arvetorial Berikut Ini Pemkot Kota Samarinda Menggelar Malam Penganugrahan ASN Non-ASN Dan Pro Bebaya Award 2023 Wali Kota Samarinda Andi Harun Berharap Penghargaan Yang Diberikan Pemerintah Kota Dapat Memberikan Motivasi Untuk Terus Meningkatkan Kinerja Dalam Membangun Kota Samarinda Malam Penganugrahan ASN Non-ASN Dan Pro Bebaya Award Pemerintah Kota Samarinda 2023 Melangsung Di Ballroom Salah Satu Hotel Berbintang Di Samarinda Acara ini Dihadiri Wali Kota Samarinda Andi Harun Beserta Sejumlah For Kopimda Di Antaranya Ketua DPRD Kota Samarinda Sugiyono Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arifadli Danim 0901 Samarinda Kolonel ARM Novi Herdian Kepala Kantor Kemenang Kota Samarinda Baikuni Serta Sejumlah Pimpinan OPD Camat Lurah Dan RT Sekota Samarinda Dalam Acara Malam Penganugerahan Wali Kota Samarinda Menyerahkan Piagam Dan Trophy Kepada Seluruh Pemenang Dalam Kategori ASN Terbaik Fungsional Dan Pelaksana Inspiratif Pengawas Inspiratif Lurah Teladan Pejabat Administrator Inspiratif Camat Teladan ASN Inovatif Dan Pejabat Tinggi Pertama Sedangkan Kategori Probe Bayak World Pemenangnya Dibagi Menjadi Dua Kategori Yakni Kategori Infrastruktur Dan Kategori Non Infrastruktur Wali Kota Samarinda Andi Harun Menyebut Ingin Membentuk Karakter Birokrasi Berpikir Bertindak Dan Mewarisi Cara Kerja Suasta Sederhana Simple Dan Bermanfaat Serta Tidak Melanggar Asas Kepatuhan Terhadap Perundang Undangan Semakin Terkotifasi Dan Terus Berkarya Sekaligus Memberi Motivasi Kepada Yang Lain Agar Selalu Berdisipin Kita Berkarya Kita Bekerja Bersungguh Dan Bisa Menjadi Individual Kontributor Dan Dan Bagi Pimpinan Bisa Menjadi Super Coach Agar Semua Kita Memiliki Kontribusi Bagi Kepajuan Camat 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 Kedepannya Camat Sumai Sumai Pinang Apa-apa Aja Dari 10 Program Pembulan Salah Satunya Saya Mengatasi Masalah Banjir Misalnya Program Pembulan Kota Kedah Nah Untuk Kedepan Sungai Pinang Kita Ketahui Bahwa Masalah Banjir Sekarang Sudah Sangat Berkurang Sekali Kalau Kita Lihat Kemarin Yang Deras Alhamdulillah Yang Tadi Misalnya Untuk Jalan Dari Penjaitan Dari Alaya Sampai Kemudu Rejok Kemarin Sudah Tidak Tergenang Air Lagi Paret Kita Masih Banyak Emosan Jadi Masalah Renovasi Paret Masih Kita Teruskan Jumlah Lampu Jalan Yang Teruskan Lampu Jadi 16 Tapi Masih Kurang Karena Likuman Itu Gelap Jadi Banyak Sanya Mungkin Masih Esahnya Perlu Kita Tambahin Siap Paret Masih Kita Teruskan Lampu Jalan Masih Tambahin Plus Ada Juga Esahnya Gorok-gorok Yang Macer Dekat Ruah Malah Belum Ada Satu Lagi Yang Macer Itu Juga Esahnya Mau Kita Kejakan Kita Wali Kota Samarinda Andi Harun Berharap Dengan Adanya Pengadugrahan Ini Dapat Memberikan Motivasi Kepada ASN Non-ASN Dan Probebaya Untuk Meningkatkan Kinerjanya Dalam Membangun Kota Samarinda Mewujudkan Visi Menjadi Kota Pusat Peradaban Diki Zulkarnain Dari Samarinda Melaporkan Informasi selanjutnya Mengenai persiapan Menjelang Pemilu 2024 Akan kami hadirkan Untuk Anda Selengkapnya Dalam segmen Menuju Pemilu 2024 Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Irjen Paul Imam Sugianto Mengimbau Para Pekerja Di IKN Nusantara Agar Tetap Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu 2024 Mendatang Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Irjen Paul Imam Sugianto Didampingi Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahlawan Beserta Perwira Menengah Dari Pejabat Utamanya Kembali Menghadiri Program Jum'at Curhat Yang Dilaksanakan Di Titik Nol Ibu Kota Negara Nusantara Di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara Kapolda Mengajak Para Pimpinan Yang Ada Di Wilayah Otorita IKN Nusantara Untuk Mendatangkan Para Pekerja Dan Memberikan Imbawan Kepada Mereka Untuk Tetap Menyalurkan Hak Pilih Pada Pemilu 2024 Mendatang Selain Itu Untuk Mengantisipasi Keamanan Di IKN Nusantara Pihaknya Akan Meningkatkan Jumlah Personil Dengan Menyesuaikan Tingkat Acaman Dan Gangguan Yang Ada Di Wilayah Ini Di Tahun 2023 Jumlah Personil Polisi Akan Ditingkatkan Sekitar 500 Orang Kendari Demikian Jumlah Itu Bersifat Dinamis Menyesuaikan Situasi Di IKN Dalam Penanganan Keamanannya Jumlah Personil Polisi Yang Bertugas Bisa Mencapai 1000 Personil Pertemuan Pertama Sosialisasi Dari Ketua KPU Ketua Bawaslu Dan Stakeholder Terkait Intinya Kita Mengajak Para Pimpinan Yang Ada Di Otoritas Pembangunan Pendataan Yang Baik Itu Nanti Akan Berkontribusi Kepada Penyelenggaraan Pemilu Khususnya Di Lekah Ini Dengan Sukses Dan Baik Dalam Sesi Jumlah Curhat Bersama Kapodak Kaltim Dan Kapores PPU Turut Hadir Ketua Komisi Pemiluan Umum Kaltim Rudian Syah Dan Ketua Bawaslu Kaltim Heri Darmanto Syah Rudin Teripenajam Pasir Utara Melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Akan Menyiapkan Tempat Pemungutan Suara Atau TPS Khusus Bagi Para Pekerja Proyek Di IKN Nusantara Untuk Itu KPU Kalimantan Timur Meminta Pihak Terkait Dan Perusahaan Kontraktor Agar Dapat Bekerjasama Dalam Memberikan Kesempatan Bagi Para Pekerja Untuk Menyalurkan Suaranya Pada Pemilu 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalim Rudiansyah Mengatakan Pihaknya Akan Membuat Tempat Pemungutan Suara Atau TPS Khusus Untuk Para Pekerja Di IKN Nusantara Yang Berasal Dari Luar Deerah Hal Ini Bertujuan Agar Para Pekerja Tetap Dapat Menyalurkan Hak Pilih Dalam Pemilu 2024 Mendatang Sementara Bagi Para Pekerja Pembangunan IKN Nusantara Yang Berstatus Warga Kaltim Tetapi KTP Bukan Domisili Kabupaten Penajam Pasir Utara Juga Bisa Menyalurkan Hak Suara Untuk Pemilihan Calon Anggota DPRRI DPD Serta Presiden Dan Wakil Presiden Mereka Yang Tercatat Sebagai Pemilih Di Lokasi Khusus Akan Di Akomodir Di TPS Khusus Lebih Lanjut Rusdian Syah Mengatakan Agar Para Pekerja Dapat Menyalurkan Daftar Pemilih Pada Lokasi Khusus Ada Beberapa Syarat Orang Bisa Diajukan Sebagai Pemilih Di Lokasi Khusus Pertama Dia Terdaftar Dulu Sebagai Daftar Pemilih Dalam Proses Pemukairan Yang Kedua Dia Adalah Orang Tidak Bisa Menggunakan Hak Pilih Pada Hari Pemukiran Suara Dimana Di Tempat Dia Terdaftar Berarti Dia Adanya Di Tempat Lain Kategori Tempat Tempat Tadi Nah Yang Ketiga Dia Terkonsentrasi Karena Dia Terkonsentrasi Maka Dia Memiliki Potensi Untuk Dipasilitasi Untuk Diketahui Pada Tahap Awal Pekerjaan Proyek IKN Nusantara Dimulai Tahun 2022 Sampai Tahun 2024 Kementerian Pekerjaan Umum Telah Mengakomodir Tenaga Kerja Konstruksi Sebanyak Kurang Lebih 260 Ribu Orang Jumlah Pekerja Di IKN Dilakukan Penambahan Secara Bertahap Yakni Pada Tahun 2022 Sebanyak 30.000 Pekerja Tahun 2023 Ditambah Menjadi 123.000 Pekerja Dan Tahun 2024 107.000 Pekerja Syahrudin Dari Penajam Pasir Utara Melaporkan Kita Beralih Kesorotan Lainnya Saudara Dinas Kesehatan Provinsi Kelimatan Timur Memastikan Vaksin Booster Kedua Sudah Bisa Didapatkan Oleh Masyarakat Umum Vaksin Booster Kedua Dapat Diperoleh Di Fasilitas Layanan Kesehatan Secara Gratis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Mengimbau Masyarakat Di Wilayah Setempat Untuk Segera Melakukan Vaksin Booster Kedua Dosis Vaksin Booster Kedua Telah Tersedia Di Seluruh Puskesmas Di Wilayah Kalimantan Timur Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin Di Media Antara Kaltim Mengatakan Booster Kedua Ini Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Imunitas Dan Untuk Mencegah Penularan Varian Baru COVID-19 Pemberian Vaksinasi COVID-19 Booster Kedua Atau Dosis Keempat Telah Dimulai Sejak 24 Januari 2023 Dan Dapat Diberikan Bagi Masyarakat Usia 18 Tahun Keatas Yang Telah Mendapat Vaksinasi Booster Pertama Dengan Jarak 6 Bulan Setelah Penerimaan Vaksin Aturan Vaksinasi Ini Tertuang COVID-19 Dosis Booster Kedua Bagi Kelompok Masyarakat Umum Oleh Dirjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Pemberian Vaksinasi Booster Kedua Juga Telah Mendapat Izin Penggunaan Dalam Kondisi Darurat Atau Emergency Use Authorization EUA Dari BPOM Dengan Mempertimbangkan Stok Vaksin Yang Tersedia Selain Menyediakan Dosis Vaksin Booster Kedua Di Fasilitas Layanan Kesehatan Pihak Dinkes Kaltim Juga Merencanakan Upaya Percepatan Vaksinasi Booster Dengan Kegiatan Vaksinasi Terjadwal Di Sejumlah Kantor Dinas Pemerintahan Pemberian Vaksin Booster Kedua Ini Dipastikan Gratis Tanpa Dikenakan Biaya Apapun Oleh Karena Itu Dinkes Meminta Agar Masyarakat Melaporkan Jika Ditemukan Kegiatan Vaksinasi Booster Kedua Yang Dikenakan Biaya Tim Redaksi TVRI Kaltim Melaporkan Prevalensi Stunting Berdasarkan Hasil Survei Status Gizi 2022 Mengalami Peningkatan Sebanyak 1,1% Menjadi 23,9% Angka Ini Meningkat Dibandingkan Prevalensi Stunting 2021 Yakni Sebesar 22,8% Stunting Atau Kondisi Bayi Dengan Ukuran Tubuh Pendek Akibat Kurang Gizi Di Provinsi Kalimantan Timur Membutuhkan Penanganan Serius Berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia SSGI Diketahui Prevalensi Stunting Di Indonesia Mengalami Penurunan Dari 24,4% Menjadi 21,6% Pada Tahun 2022 Sedangkan Tingkat Prevalensi Stunting Di Kaltim Mengalami Kenaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana BKKBN Kalimantan Timur Sunarto Di media Antara Kaltim Menyatakan Prevalensi Stunting Di Kalimantan Timur Sempat Mengalami Kenaikan Pada Tahun 2022 Setelah Sebelumnya Kasus Stunting Menurun Selama Dua Tahun Terakhir Untuk Itu BKKBN Kaltim Bersama Dengan pihak Terkait Bekerja Keras Menurunkan Angka Stunting Hingga 12,83% Seiring Dengan Target Nasional Penurunan Stunting Sebesar 14% BKKBN Kaltim Menegaskan Bahwa Upaya Pencegahan Stunting Lebih Efektif Dibandingkan Pengobatan Hal ini Dilakukan Dengan Berbagai Upaya Diantaranya Dengan Berfokus Pada Seribu Hari Pertama Kehidupan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis Pemantauan Pertumbuhan Balita Pemberian Asi Eksklusif Serta Pemberian Makanan Pendamping Asi Kaya Protein Hewani Bagi Bayi Di bawah 2 Tahun Disamping Itu Juga Dilakukan Tata Laksana Bayi Di bawah 5 Tahun Dengan Masalah Gizi Peningkatan Cakupan Dan Perluasan Imunisasi Serta Edukasi Remaja Ibu Hamil Dan Keluarga BKKBN Kaltim Juga Melakukan Kerjasama Lintas Sektor Untuk Merealisasikan Upaya Percepatan Penurunan Angkas Tanting Kolaborasi Dalam Konvergensi Lintas Sektor Akan Terus Dilakukan Dengan Menggandeng Seluruh Pemangku Kepentingan Melalui Pendekatan Pentahelix Demi Menekan Angkas Tanting Tim Redaksi TVRI Kaltim Melaporkan Sementara Itu Dinas Kesehatan Kota Samarinda Mencatat Sebanyak 1.407 Kasus Tanting Terjadi Di Wilayah Setempat Upaya Penurunan Angka Stanting Pun Terus Dilakukan Mulai Dari Seribu Hari Pertama Kelahiran Prevalensi Angka Stanting Di Samarinda Sejak Agustus 2022 Sebesar 9,8% Dengan Total Jumlah Kasus Sebanyak 1.407 Anak Angka Ini Menunjukkan Penurunan Secara Prevalensi Namun Terjadi Peningkatan Jumlah Kasus Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Samarinda Dr. Siti Nuriatus Zahra Mengatakan Upaya Penurunan Angka Stanting Terus Dilakukan Dengan Perbaikan Perbaikan Gizi Khususnya Sejak Seribu Hari Pertama Kehidupan Perbaikan Gizi Dilakukan Melalui Pendekatan Continuum Of Care Mulai Dari Masa Kehamilan Hingga Anak Berusia 2 tahun Bahkan Peningkatan Gizi Juga Diperluas Kepada Remaja Putri Dan Calon Pengantin Dalam Mempersiapkan Periode Kehamilan Yang Dilakukan Untuk Mempercepat Penurunan Stanting Di Samarinda Kalau Dari Intervensi Kesehatan Itu adalah Intervensi Spesifik Itu Dilakukan Terutama Intervensi Dalam Seribu Hari Pertama Kehidupan Mulai Remaja Putri Kalau Kita Lihat Continuum Of Care Siklus Hidup Dari Sejak Dia Remaja Remaja Putri Diberikan Tablet Tambah Darah Supaya Mencegah Anemia Kemudian Diberi Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksinya Kemudian Pada Saat Dia Calon Pengantin Diberi Suplementasi Tablet Tambah Darah Supaya Tidak Anemia Asupan Gizi Yang Baik Menjadi Faktor Utama Untuk Seseorang Dapat Mencapai Potensi Maksimal Yang Dimiliki Oleh karena itu Perbaikan Gizi Pada Seribu Hari Pertama Kehidupan Sangat Penting Karena Periode Ini Sangat Menentukan Kualitas Hidup Seseorang Di Masa Yang Akan Datang Angki 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 Aziz Dari Samarinda Melaporkan Pemerintah Kota Bontang Menggelar Pencanangan Aksi Bergizi Kegiatan Itu Dilakukan Sebagai Langkah Untuk Gerakan Cegah Stunting Dan Anemia Di Kota Bontang Dinas Kesehatan Bontang Menggelar Pencanangan Aksi Bergizi Kota Bontang Melalui Program Sehati Bersama Gerakan Cegah Stunting Atau Gegas Wali Kota Bontang Basri Rase Mengatakan Kegiatan Ini Dilaksanakan Setelah Melihat Kondisi Stunting Dan Anemia Yang Terjadi Di Kota Bontang Pada Pertengahan Tahun 2022 Puskesmas Bontang Barat Melakukan Pemeriksaan Hemoglobin Atau HB Kepada 171 Siswa SMP Dan SMA Dan Ditemukan 41 Siswi Atau Sekitar 23,98 Persen Menderita Anemia Selain Itu Kasus Stunting Di Kota Bontang Juga Meningkat Pada Tahun 2022 Lalu Menjadi 22,8 Persen Padahal Pada Tahun 2021 Kasus Stunting Hanya Di Angka 19 Persen Melalui Aksi Bergizi Ini Program Yang Akan Dilakukan Di Sekolah Tingkat SMP Maupun SMA Adalah Mengkonsumsi Makanan Tinggi Protein Setiap Hari Meminum Tablet Tambah Darah Berolah Raga Dan Mengkonsumsi Gizi Seimbang Mereka Parbota Untuk Menurutkan Angka Stam Tiri Parbota Ini 14% Kenapa Karena Kita Ingin Kita Berlupa Itu Indonesia Emas Indonesia Generasi Emas Indonesia Harus Menjadi Negara Yang Sehat Dan Bisa Bawa Indonesia Ini Tarah Yang Semakin Maju Itu Ketama Presiden Basri Rase Berharap Program Yang Selama Ini Sudah Dijalankan Dapat Terus Dikembangkan Mengingat Program Ini Awalnya Dari Satu Sekolah Kini Menjadi Sebuah Gerakan Seluruh Sekolah Di Kota Bontang Pemerintah Terus Berkomitmen Dan Mendukung Berbagai Upaya Pencegahan Stunting Serta Gerakan Hidup Sehat Khususnya Remaja Dengan Harapan Semakin Banyak Remaja Menerapkan Pola Hidup Sehat Dan Pada 2024 Angka Stunting Ditargetkan Turun Hingga 14% Sementara Itu Unit Kesehatan Sekolah Atau UKS Maupun Remaja Putra-putri Yang Tergabung Dalam Anggota Pramuka Bakti Usada Diharapkan Dapat Memberikan Edukasi Arahan Dan Bimbingan Kepada Anak Didik Juga Rekan Sebaya Sedara Kami akan Kembali Usai Jedah Pariwara Berikut Tetaplah Bersama Kami Di Kalimantan Timur Hari Ini Terima Kasih Anda Masih Bersama Kami Dalam Kalimantan Timur Hari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir Akan Pasang 159 Lampu Penerangan Jalan Umum Di Wilayah Kabupaten Pasir Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum Itu Merupakan Usulan Sejumlah Desa Dari 10 Kecamatan Di Kabupaten Pasir Kepala Bidang Berhubungan Darat Tri Gunawan Mengetekan Untuk Penambahan Lampu Ini Telah Diajukan Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Di Arah Atau APBD Kabupaten Pasir Dan Bantuan Keuangan Atau BenQ Kalimantan Timur Serta Melalui Dana Alokasi Khusus Atau Dek Namun Belum Terealisasi Dari 159 Usulan Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum Atau LPJU Sebagian Lampu Lampu Akan Dipasang Dengan Tiang Sedangkan Lampu Lainnya Akan Dipasang Langsung Pada Tiang PLN Masuk 190 159 Itu Karena Disitu Jelas Otomatis Ada Sebagian Masang Dengan Tiang Sama Lampunya Ada Masang Lampunya Aja Karena Katakan Di Jalan Disitu Ada Tiang PLN Mungkin Kita Bisa Ngikut Nah Disitu Juga Kedua Tidak Serta Merta Pemasangan Itu Ada Jaringan Yang Ada Dalam Artian Pemasangan Itu Kalau Memang Disitu Tidak Dilalui Jaringan Kita Yang Akan Masih Jaringan Yang Masuk Lebih Lanjut Trigunawan Mengatakan Sampai Saat Ini Anggaran Untuk Pemeliharaan Atau Perbaikan Mengacu Pada APBD Kabupaten Pasir Di Tahun 2023 Anggaran Pemeliharaan Sekitar 80 Juta Rupiah Nasrullah Ahmad Dari Sanga-Sanga Kutai Kartanegara Memiliki Histori Perjuangan Sanga-Sanga Didorong Untuk Menjadi Kota Wisata Juang Rencananya Di kawasan Itu Akan Dibangun Fasilitas Penunjang Agar Para Wisatawan Bisa Mendapat Pengetahuan Tentang Sejarah Sanga-Sanga Sebagai Kota Juang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Berencana Ingin Menjadikan Kecamatan Sanga-Sanga Sebagai Kota Wisata Juang Mengingat Sejarah Perjuangan Para Pahlawan Di Sanga-Sanga Merebut Kemerdekaan Membekas Diingatan Masyarakat Kutai Kartanegara Namun Saat ini Pemkap Kukar Masih Menunggu Persetujuan Dari Pihak Pertamina Karena Wilayah Itu Masuk Di Kawasan Pertamina Luasnya Sekitar 2 Hektar Rencananya Di Kawasan Itu Akan Dibuka Menjadi Ruang Terbuka Hijau Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah Mengatakan Zonasi Di Wilayah Sanga-Sanga 75% Dikelola Oleh Pertamina Seandainya Ingin Membuat Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Masyarakat Otomatis Harus Meminta Izin Terlebih Dahulu Kepada Pihak Pertamina Sebab Masuk Di Wilayah Mereka Sanga-Sanga Ini kan Dulu Master Plannya Ingin Dijadikan Kota Wisata Juang Moment Ponumental Perjuangannya Harus Ada Di Sana Seperti Itu Ini Sedang Kita Persiapkan Dan Beberapa Titik Lagi Kita Sedang Persiap Dengan Dibentukkan Sanga-Sanga Menjadi Kota Wisata Juang Diarapkan Bisa Meningkatkan Perekonomian Melalui Sektor Pariwisata Dengan Menawarkan Sejarah Perjuangan Masyarakat Sanga-Sanga Rahmatidaya Terikuta Ikartan Negara Melaporkan Seorang pria Di Kabupaten Pasir Berhasil Mengolah Limba Plastik Dan Stik Es Krim Menjadi Miniatur Kapal Pinisi Bernilai Ekonomis Untuk Satu Miniatur Kapal Pinisi Dijual Seharga Rp500.000 Hingga Rp4.500.000 Sabarudin Sabarudin Seorang pria Asal Kabupaten Pasir Memilih Berhenti Menjadi Guru Dan Menekuni Usahanya Sebagai Pelaku MKM Dengan Membuat Miniatur Kapal PDC Dengan Bermodelkan Limbah Plastik Dan Stik Es Krim Sabarudin Mampu Membuat Kreasi Miniatur Kapal Pinisi Bernilai Jual Tinggi Ada Beberapa Bahan Yang Diputukan Untuk Membuat Miniatur Kapal Pinisi Mulai Dari Treplek Dengan Ketebalan 4-6 Millimeter Stik Es Krim Untuk Bagian Badan Dan Dek Kapal Serta Plastik Bekas Untuk Bagian Layar Proses Pengerjaan Miniatur Kapal Pinisi Berkurang Kecil Tanpa Mesin Membutuhkan Waktu Sekitar Satu Minggu Sementara Miniatur Ukuran Besar Yang Dilengkapi Mesin Dan Remote Kontrol Membutuhkan Waktu Pengerjaan Selama Satu Bulan Kalau Dilakukan Secara Rutin Ini Satu Minggu Bisa Lenggu Mulai Tapi Full Full Siang Malam Dikerjakan Sekitar Satu Minggu Selesai Kalau Yang Paling Besar Yang Paling Besar Itu Satu Bulan Satu Bulan Yang Paling Besar Itu Yang Jenis Kapal Itu Bisa Dimainkan Di Sungai Atau Di Kolam Atau Di Tempat Tempat Lain Yang Ada Jenangan Air Untuk Miniatur Kapal Penisi Bekuran Kecil Dibanderol Seharga 500.000 Rupiah Per unit Sementara Miniatur Besar Menggunakan Mesin Dan Remote Dijual Hingga Mencapai 4.500.000 Rupiah Per unit Nasrullah Ahmad Dripasir Melaporkan Informasi Dari Wilayah Kalimantan Lainnya Akan Kami Hadirkan Untuk Anda Selengkapnya Dalam Segmen Lintas Born Terhitung Bulan Januari 2023 Jumlah Kasus Positif Demam Berdara Dengu Dbd Yang Dialami Warga Di Wilayah Kota Banjar Baru Menunjukkan Angka Peningkatan Signifikan Mencapai 42 Kasus Dari Total 42 Kasus Dbd Terbanyak Ditemukan Di Puskesmas Kelurahan Landasan Ulin Timur Dengan Jumlah Penderita Sebanyak 11 Orang Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar Baru Dr. Juhai Trianti Agustina Untuk Jumlah Kasus Dbd Di Wilayah Kota Banjar Baru Per Januari 2023 Terjadi Peningkatan Signifikan Hingga 42 Kasus Atau Meningkat Jika Dibandingkan Selama Tahun 2022 Dengan Total Jumlah Kasus 140 Kasus Juhai Berharap Masyarakat Untuk Selalu Berperilaku Hidup Sehat Menggiatkan Pemberantasan Sarang Nyamuk PSN Di Lingkungan Tempat Tinggal Menerapkan 3M Agar Terhindar Dari Serangan Demam Berdarah Tahun 2022 Kita Ada 140 Kasus Sekarang Di Bulan Januari Ini Sekitar Sudah 42 Kasus Untuk Kasus Dbd Jadi Memang Cuaca Motor Cuaca Sangat Berhubung Karena Seperti Kita Kau Ini Sudah Memasuki Musim Hujannya Artinya Hujannya Lebih Serih Lebih Panas Itu Yang Menimbulkan Genangan Air Terutama Di Sekitar Lengkungan Kita Guna Mengantisipasi Meningkatnya Jumlah Kasus Dbd Di Wilayah Kota Banjarbaru Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Melakukan Langkah Aksi Pengendalian Menggelar Rapat Koordinasi Rakor Lintas Program Untuk Penanganan Kasus Dbd Bersama Jajaran Dinas Kesehatan Rumah Sakit Idaman Dan Perwakilan Kepala Puskesmas Sekota Banjarbaru Dari Banjarbaru Nurdinusup TPRI Kalimantan Selatan Kita Beralih Ke Kalimantan Barat Saudara Beberapa Hari Ini Wilayah Kabupaten Mempawa Sedang Dilanda Banjirop Atau Air Kiriman Dari Laut BPBD Kabupaten Mempawa Menghimbau Kepada Seluruh Masyarakat Untuk Selalu Waspada Dan Berhati-hati Badan Penanggulangan Bencana Di Era Kabupaten Mempawa Menyampaikan Terhitung Kurang Lebih Satu Pekan Wilayah Kabupaten Mempawa Sedang Terjadi Banjir Kiriman Dari Laut Atau Rob Berdasarkan Informasi Di Lapangan Terdapat Beberapa Rumah Warga Dan Ruas Jalan Saat Ini Digenangi Akibat Dari Banjir Rob Tersebut Banjir Di Kabupaten Mempawa Ini Berlangsung Mulai Pagi Hari Hingga Siang Hari Kepala BPBD Kabupaten Mempawa Agit Sugiyarto Mengatakan Bahwa Hari Ini Banjir Paling Tinggi Terjadi Jika Dibandingkan Dengan Hari Yang Sebelumnya Masyarakat Timba Untuk Tetap Selalu Waspada Dan Berhati-hati Selama Terjadi Banjir Di Kabupaten Mempawa Tapi Siklus Siklus Karena Kemarin Sempat Pasang Air Laut Hari Ini Lumayan Lebih Agak Lebih Besar Daripada Yang Hari Sebelumnya Ini Kenapa Saya Kata Agak Besar Karena Saya Mengambil Sample Ini Aja Di Halaman Kantor Kami Sebelumnya Belum Nyebrang Sudah 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 Bertahan Dan Nambah Lagi Harap Tidak Dibarengi Dengan Turunnya Hujan Karena Kalau Dibarengi Kepala BPBD Kabupaten Mempawa Agit Sugiharto Berharap Banjirop Yang Terjadi Di Kabupaten Mempawa Tidak Disertai Dengan Curah Hujan Hal Ini Dihawatirkan Genangan Air Di Ruas Jalan Dan Rumah Warga Akan Bertahan Lama Jika Banjirop Ini Disertai Dengan Curah Hujan Tim Liputan TVRI Kalimantan Barat Melaporkan Saudara Informasi Mengenai Perakiraan Cuaca Akan Kami Hadirkan Setelah Jedah Pariwara Berikut Tetaplah Bersama Kami Dalam Kalimantan Timur Hari Terima kasih Anda Masih Bersama Kami Dalam Kalimantan Timur Hari Sebagai Pedoman Anda Dalam Beraktifitas Esok Hari Berikut Informasi Perakiraan Cuaca Untuk Wilayah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Informasi Ini Berlaku Untuk Esok Minggu 29 Januari 2023 Selengkapnya Dalam Segmen Info Publik Berikut Ini Terima Terima kasih. Terima kasih. Jumlah penduduk miskin di kota Bontang mencapai 8.390 jiwa di tahun 2022. Wali kota Bontang Basri Rase menargetkan angka kemiskinan di tahun 2023 turun hingga 3%. Jumlah penduduk miskin di tahun 2022. Jumlah penduduk miskin di tahun 2022. Jumlah penduduk miskin di tahun 2022.